Lo tau gak sekian detik bro, misalkan ya kalau kita gak ada ke Turki gak gini, gak akan ketemu. Iya. Setelah itu kalau gue ngajak adeknya, gak akan ketemu. Iya. Kalau kita gak ke mall itu, gak akan ketemu. Kalau gue mau pulang dia gak bilang, saya mau beli ini. Gak akan ketemu. So guys sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya like dan share ke temen-temen kalian. Tekan tombol subscribe nya, nyalakan bell nya atau lonceng nya. Thanks guys. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Nah hari ini adalah episode terakhir gue ngobrol bersama Baim Wang dan juga Paula Verhoeven. Makanya jangan sampai kelewatan lagi karena akan ada cerita menarik yang akan terkuak di segmen ini. So bro jadi gini, sekarang ini kan orang-orang pada ngeliatnya wah gila ini Baim sama Paula you know. YouTube nya gini segala sukses banget dan lain-lain. Sebenarnya kalian sendiri masih ada tantangan gak sih? What is kayak untuk mungkin untuk marriage sendiri gitu. Tantangan terbesar untuk marriage sendiri itu apa di kalian sendiri? Setelah 6 tahun kita baru ini. Setelah 7 tahun pertama itu angka kelengkapan itu adalah fondasi dari semuanya gitu. Jadi kalo misalnya di pernikahan 7 tahun pertama adalah fondasi nya. Nah di 7 tahun itu di fondasi tersebut lu yang nentuin tuh fondasi nya mau seperti apa. Banyak orang yang fondasi nya agak-agak fake harmony cuman untuk pencitraan aja. Jadi sehingga kalo misalnya dia lagi dia punya masalah gitu dia diemin, dia gak mau ngomong segala kayak gitu. Akhirnya jadi fake harmony. Tapi dari kalian sendiri what is like the biggest challenge? Karena gue tau sih actually gue juga udah punya 2 anak gitu kan kayak anak gue. Beritanya dia suruh cerita yang ketakutan dia tuh waktu takut anaknya dibawa kabur ke luar negeri sama istrinya. Iya 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 iya. Iya 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 you know, 9 tahun anniversary, so it's, you know, thank God, udah lewat 7 tahun, udah lewat 7 tahunnya gitu, nah, so good luck ya buat kalian ya, single, tapi seru lah, seru lah, belajar mulu ya kita ya, iya sih, tau gak, pernikahan itu belajar mematikan ego sendiri sih, gila, itu bener-bener susah banget, bener banget sih, bener, bener, karena dulu waktu kita single dipikir, oh nikah itu adalah jalan keluar, ternyata pas nikah, buka, istilahnya ya, kita gak akan berhenti disitu, masalah tuh pasti ada aja, mungkin masalah gak ada waktu kita meninggal kali, udah gak ada masalah, ini yaudah sebenernya ya lebih ke penyesuaian aja sih, dan belajar gak ekspektasi, once kita ekspektasi ya, kita pasti akan sakit hati sendiri, kalau misalnya gak, gak sesuai dengan ekspektasi kita kan, sama toleransi gitu aja sih. Ini pertanyaan terakhir, just to wrap things up, gue pengen tau, karakter Allah di mata kalian itu seperti apa? Oh, mahal lah bro, mahal semuanya, mahal baik, mahal mengetahui, mahal. Kayak hubungan Allah ke lu, itu seperti apa? Seperti, ya seperti gimana gitu? Kalau di Islam tuh ada, di Islam tuh ada satu momen tuh ya itu tahajudnya sepertiga malam, yang kita itu merasa deket banget ya, dan gue harus, sekarang gue ngebiasain tuh setiap, Allah bener-bener, pas Allah tuh, gue harus ngerasa dia itu deket, bukan cuma Allahu Akbar, bukan gitu. Gue tuh Allahu Akbar, harus dia istilahnya, dia mendengarkan apa yang kita ngomong, mendengarkan apa yang kita... Kalau nangis gak sih pas saat itu? Iya, jadi gini loh, kalau nangis dalam sholat tuh, sangat dirindukan ya, terkadang juga kemarin-kemarin tuh, gue nangis-nangis lagi ya, kenapa ya, aduh, dan itu gak bisa dibuat-buat bro, nangis sama sekali, aneh itu mulai agak-agak mempermasalahkan diri sendiri. Duh, kenapa ya, apa ini ya, kenapa nih gue ya, dulu kayaknya gampang banget, setiap hal itu nangis, sekarang kan kenapa ya, gak pernah ini, tiba-tiba kemarin lah, ada satu momen, gue udah tidur disini, pas pulang ke rumah, di jam 3, akhirnya sholat, pas sholat tuh langsung, gue kangen banget, kangen banget. Baru Allah, aku udah nangis terus, nangis terus, sampe sujud nangis, nah kalau gue udah nangis terus tuh, minta ampunnya tuh gak berhenti-berhenti bro, karena gue tau gue, banyak banget gue sih bro, ampun ya emang, terus ya, nah pas besoknya baru cerita sama Paula, karena menurut gue itu satu kejadian besar ya, karena gue udah lama banget gak, itu enak banget, rilis banget, dan itu gue harus, bener kata lo, apa sih yang bikin lo itu, ini, karena itu penting banget ya bro ya, ketika kita cuman melakukan suatu gerakan doang, tanpa kita merasa deket, itu kan hampa juga sih, jadi ritual aja, betul, betul, dan gue sangat percaya gitu ya, dulu gitu ya, gue tuh sekarang masih banyak tuh bisikan-bisikan ya istilahnya, kayak contoh simpel deh, ketika gue mau berbagi gitu ya, ada orang gitu ya, gue, eh kamera-kamera gitu loh, eh, mulai tuh bro, ngomong tuh, eh, lo kok ngelakuin ini udah sekarang aneh nih, mikirnya kok kamera gitu loh, ngerti gak bro, wah jadi, loh, kok mulai, mulai tuh bro, ngomong tuh semuanya, iya ya, kok jadi aneh gue yang gue bilang, akhir-akhir ngasih, abis itu udah, abis itu udah mikirlah sendiri, iya ya, kok jadi aneh nih ya, itu bisikan itu tuh, nah, kadang-kadang bisikan itu tuh, gue ngejaganya dengan sholat ya, kalau gue percaya, pernah juga dulu tuh, pas jaman-jaman bengal dulu tuh, pernah begini, tiba-tiba ilang, ilang semua, jadi kayak misalnya kita gak sholat gitu ya, lempeng aja bro, kayak gak ada rasa bersalah, lempeng aja, tiap hari kayak sholat, kalau misalnya kita kayak gini nih, kayak belum bisa gitu, ya lo belum bisa, lo sholat nih, sholat nih, kayak gitu ada gitunya, tapi misalkan pas kita ngelakuin dosa besar itu ya, kadang-kadang tuh kayak, jalanin satu hari tuh kayak biasa aja, kayak makanya gue kadang-kadang suka takut ya, kalau apalagi misalnya temen deket gue, atau gak gimana, dia itu misalkan gak sholat itu, kayak kok lempeng aja ya, karena menurut gue itu agak bahaya, kenapa? Jadi dia udah gak ada sih, yang suara kecil, yang menjagain untuk ngomong, ke jalan yang benar kayak gitu, yaudahlah ini udah, ya oke, cuman ada itu istilahnya nyari uang yuk, kerja yuk, kerja yuk, gitu loh, tidak ada arah-ara, dan itu bahaya banget ya menurut gue, dan itu sangat gue rasakan ketika memang gue sekarang itu, gue menjaga bisikan itu, ya seperti kata lo, lo milihnya gimana ini? Gak ada obat nih, bro gak ada rumusan nih, istilahnya rumusannya cuman, apa yang kita ini, mungkin orang bilang itu intuisi, apa gue gak tau, cuman adalah itu yang bikin gue gerak sekarang gitu loh, kayak kemarin tukang rujak, itu lah gue cerita aja, tukang rujak, gue berhenti, tiba-tiba pas gue berhenti, ngeliat tukang rujaknya gak ada, nih, mana tuh orang ya? gue bilang, tapi kita tetep jalan, sedang kita udah jam setengah 6, waktu itu ya cuman punya 30 menit lagi, istilahnya untuk, aduh, tinggal waktu dikit lagi nih, belum ada love vlog lagi nih, istilahnya, belum ada istilahnya, takutnya nanti kita ini, aduh apa ya, akhirnya diseberang tuh ada tukang buah, gue belilah buahnya, cuman disini pas gue ngobrol sama dia, gak ada feeling bro, akhirnya bayar sesuai harga buah itu, nah gak hanya diberbagi lah, ada tuang taksi lah, tuang taksi disitu, akhirnya gue bilang sama dia, eh anterin yuk ke tanah kusir, gue bilang, gue kan pake gini ya, gak keliatan, kan sebenernya mau berbagi juga ya, dia bilang mau pulang, gak bisa, eh, oh yaudah deh, akhirnya berangkat kesitu, mau ke mobil, ada belokan, gak tau, beloknya, belok kesitu, ada tukang warung, yang tadi gue mau itu, mau ngasih tukang warung, ah tukang warung aja deh, gitu loh, pas lagi mau bayar tukang, gak ada feeling juga, istilahnya, eh, pas sebelah kanan, tukang rujangnya bro, tukang rujangnya ada sebelah kanan, dia lagi di rumah terpencil, itu ya, merinding bro gue, eh, ini kan tukang rujangnya tadi ya, gue kesitu, dan disitu ada rumahnya, dan gue langsung pontan dibayar, ada rumahnya, ada orang, ada istrinya sama anaknya, dan disitu gue bisa masuk rumahnya, dan disitu gue bilang, gue nyari loh, bisa gue sampe sini tuh, gak ada obat, istilahnya, gimana bro, bisikan itu kental, istilahnya, krak, dan yang gue suka itu, gue gak tau ya, mungkin lu jadi jawaban, buat si tukang rujang tersebut, si tukang rujang itu, gak tau doanya apa, sama anaknya, sama istrinya, di rumahnya, tapi, dan akhirnya Tuhan ngirim lu, ya kan, sebagai pelantar ya, itu keren banget, apalagi yang ini ya, yang kan adiknya dia, nikah sama, orang yang istilahnya, suka nonton, suka nonton kita, di istilahnya di, Bapau, di istilahnya, jadi, jadi kita ke Turki, kerjaan bro, kerjaan iklan ya, kita berdua tukri, gue cuman iseng bilang sama dia, ajak dia adik kamu, kasihan gitu loh, kasihan ajak lah, oh iya, ajak lah akhirnya sama dia, kita ke mall lah, lagi break waktu itu ya, kita ke mall, pas udah mau pulang, dia ngomong, kesitu yuk, kesitu tuh maksudnya, ke centurynya sana lah bro, di bawah mall, dia pas di dalam, gue di luar, manggillah orang, Bapau gitu, laki-laki, eh, orang Indonesia gue bilang, siapa ini, 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 oh iya, eh, restoran disini yang enak di mana, gue bilang, dia bilang ini, nusret-nusret itu, ini, oke, lo iniin gue deh, pake bahasa Turki, gue bilang iniin, berenem ya, gue bilang, oke, habis udah, singkat cerita, tiba-tiba kita udah, berenem ini, tiba-tiba mereka jadian lah, nah sekarang, pertanyaan gue, Allah tuh mendesain, sehebat itu loh bro, kalau misalkan gue gak ada kerjaan di Tuki, dia gak ketemu, sekarang udah kawin berdua, iya, gila, itu lebih rancang lagi dari kita, iya, lebih rancang lagi, mendesainnya tuh, lo tau gak, seperti sekian detik bro, misalkan ya, kalau kita gak ada, ke Turki gak, gak akan ketemu, iya, setelah itu, kalau gue ngajak adenya, gak akan ketemu, iya, kalau kita gak ke mall itu, iya, gak akan ketemu, iya, kalau gue mau pulang, dia gak bilang, kalau misalkan, tiba-tiba di dalam juga, misalkan gue gak ada inisiatif, eh lo ini, bro, sepersekian detik, kalau kita pulang, jangan ketemu bro, jadi jangan takut, kalau Allah tuh, sudah istilahnya, mendesain lo tuh, lo diatur semuanya, ikhlas aja lah, emang bener, ikhlasin sama Tuhan, sehingga Tuhan yang bisa ngatur, kadang-kadang kita, sebagai manusia, bentar, biar gue yang ngatur, gue bisa, gue bisa, gue gak pengen lah, ngeribetin lo, sama masalah gue, tapi benar-benar, kalau misalkan kita ikhlas, Tuhan yang akan ngatur, dan itu akan jauh lebih baik, gitu kan jadinya, dan kalau misalkan Paula sendiri, gimana, like what's, karakter Allah di mata lo, seperti apa, dan hubungan lo sama Allah, seperti apa, ya udah pasti, sama ya, maksudnya kayak, kita tuh gak bakal, salah satunya kita, ini agama tuh, supaya kita mengontrol, diri kita juga gitu loh, kalau kita gak, takut Tuhan, gak takut agama, kita tuh ya bisa, bener-bener ngelakuin sesuatu, tuh bener-bener ya, gak inget apa-apa gitu, bahwa, menurut aku tuh, yakin banget, agama tuh adalah, fondasi gitu, makanya kayak, kayak Keanu gitu, aku dari awal tau, karena kan aku lahir, dari keluarga yang beda agama, walaupun, ibu, bapak aku kan, mu'alaf, cuman, makanya menurut aku, agama tuh penting banget, karena aku ngerasain sendiri, walaupun, nanti keluar itu, maksudnya pergaulannya gimana, apapun itu, tapi kalau dia, udah tau, basicnya, fondasinya, itu pasti istilahnya, Allah akan, ngasih petunjuk, walaupun pasti lah, namanya manusia, gak mungkin lah, kepleset, kemana ya kan, tapi at least, untuk ngegiring, ke arah yang bener tuh, pasti udah ada, fondasi yang kuat, dan itu menurut aku, penting banget, mungkin minimal ya, dengan sholat itu ya, tau itu sendiri gitu loh, syukur-syukur bisa, baca Al-Quran, apa semuanya, jadi itu, itu fondasi yang paling penting, itu adalah agama, dan yang keren itu, kayak nanti Keanu, itu sama kalian, itu menjadi satu unit, kayak, ya, ambasadornya Allah gitu, jadi kayak, iya masih, yang kayak, ya kalian jadi satu unit, yang jadi terang itulah, yang bakal bikin orang-orang, kayak gila, gue pengen lu jadi, keluarga, keluarga papa, misalnya, itu juga jadi, istilahnya apa ya, ya bisa dibilang, bangga, tapi bukan, gak segitunya juga ya sayang, karena kan kadang-kadang, itu kan, kalau dibilang, oh couple ghost, oh keluarga ini ya, gitu tuh, kalau beratak kita tuh, ya kita tuh, sebenarnya masih, normal juga, kita juga sering, sering ngontok-ngontokkan, orang juga itu, tapi kan kadang-kadang, memang kita tau, posisi, kadang-kadang kan, ketangkep kamera, gitu kan, itu namanya, kita lah hidup penyesuaian, yang sama-sama lah, kita saling ngertiin, karena ya bener, karena asolah juga, karena si BCL itu, juga aku jadi belajar, kayak, kita tuh waktunya tuh, kapan sih, misalnya kalau saya marah nih ya, kalau kesel sama suami, atau apa gitu, kayak, kita tuh bareng tuh, mau berapa lama sih, jadi kadang-kadang, untuk nge-neken ego, ego sih pasti ya, cewek, pasti egonya juga tinggi juga, tapi pas ngeliat ke situ, tuh kayak jadi tamparan juga, pelajaran buat kita, mau sampai berapa lama sih, kita bareng, jadi kayak, ya udahlah, ikutin aja, ya udahlah, jadi kayak lebih, kayak lebih, ridho lah kebahasanya, kalau kemarin udah kata ustad, kalau ikhlas tuh lebih, ikhlas ngakuin sesuatu yang kayak, sholat apa-apa, tapi kalau ridho tuh kayak, ya lebih jalanin aja gitu loh, itu tuh pelajaran banget sih gitu, jadi bener-bener, kita ingetnya itu, inget mati, inget dunia ini sementara, mau sampai kapan sih, kita bareng belum tentu, kita besok juga amit-amit, kenapa-kenapa, kan kita gak ada yang tau, jadi ya, sebisa mungkin kita memanfaatkan, waktu dan, ini memori yang maksimal lah, ya walaupun itu, tantangan ya, pasti, tapi, at least, aku misalnya istri, udah berusaha, semaksimal mungkin gitu loh, at least gak bakal nyesel, ntar kalau sampai kenapa-napa gitu, guys, gue pengen bilang, kalau misalnya kalian tuh, bisa dibilang kayak, relationship with God goals, ya, karena relationship kalian dengan Allah itu, yang membuat, ya kayak gini sekarang, kita bisa ngeliat gitu ya, hasilnya, dan kita bisa ngeliat, bahwa, inspirasi yang kalian buat, dan impact yang kalian, hasilkan buat orang-orang banyak, di Indonesia gitu, kayak, ah gila, you know, yes, bakal lebih banyak orang yang bakal, mikir, kapan gue dapet give away-nya, tapi, tapi ya, at the same time, kayak gue sendiri, gue terinspirasi banget, sama, you know, sama kalian juga gitu, like, bagaimana cara, lu melibatkan Allah di, hubungan lu, di pernikahan lu, even sebelum pernikahan pun, doa lu, dan doa lu juga gitu, sampai akhirnya, jadi kenyataan juga gitu, and it's, guys, thank you banget, thank you banget, gue boleh main kesini, pertanyaannya sangat berbobot sekali ya, oh, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, berbobot loh, guys, thank you banget, dan jangan lupa guys, kalau misalnya kalian pengen tau, obrolan gue dengan tetangga gue minggu depan, kira-kira siapa tetangga gue, ini bakal, gak kalah serunya, makanya langsung, klik subscribe, atau, klik lonceng, atau belnya, dan share video ini, dan khususnya kepada kalian, yang mungkin, kenal sama tetangga kalian juga, atau keluarga kalian, atau orang yang kalian sayang, yang mungkin bisa terinspirasi, dari ceritanya Mbak Im dan Paula, share video ini ke mereka, guys, thank you so much, again, thank you so much guys, thank you, obrolan yang sangat, membuat gue merinding, ketika membicarakan, kisah hidup seorang, Mbak Im Wong, dan juga seorang Paula Verhoeven, semoga kalian semua, yang nonton ini, bisa memetik, hikmah yang terbaik, dari sosok tetangga gue, Mbak Im Wong, dan juga Paula, bagi kalian, yang mau nonton ulang tayangannya, besok, gue akan upload, full versionnya, tanpa di cut, jam 4 sore, hanya di channel Youtube, Daniel Mananta Network, kami untuk bahawa, bukan, OH, di kait, sebentar,